Oke Disini Selamat datang Jadi ini Atas permintaan beberapa rekan-rekan Saya buat video ini Jadi di video kali ini Saya akan mengajari Mengajarkan membagikan Bagaimana cara untuk Menempel Atau memasang sebuah Indikator Di software metastock Indikator Fibonacci dan segala macam Di software metastock ini Gimana caranya Pertama indikator dulu Indikator ini Misalkan kita mau tarik moving average Jadi pertama kita masuk ke sini Lalu kita cari dulu indikatornya Misalkan saya mau Moving average Moving average di klik Sampai ini berubah jadi tulisan moving average Bapak ibu Klik lagi Nah setelah bapak ibu klik lagi Klik kiri mouse Ditahan Lalu di drag Nah sekarang Dilepasnya kemana Ada dua pertanyaan Pertama Bapak ibu Moving average nya mau ditaruh dimana Kalau moving average nya mau ditaruh Menempel sama grafik Pastikan Pastikan Grafiknya berwarna ungu Atau berubah warna Artinya moving average nya mau ditempel Sama grafik Kalau kita turunin ke value Artinya moving average nya nanti akan Nempel sama value Tergantung Bapak ibu mau yang mana Misalkan saya di harga sini Harga moving average 100 Oke Nah ininya pilih apa Pilihnya merge with scale on right Kenapa Karena Skalanya sama Karena moving average kan Perhitungannya kan dari close Dari close yang harganya seharusnya Satuannya sama dengan Dengan harga basis harganya Jadi oke aja Nah ini adalah moving average 100 Moving average 100 Nah pertanyaan selanjutnya adalah Pak kalau misalkan Saya mau tambahin lagi Misalkan RSI RSI Nah ini Relative strength index Nah saya tambahin Terus saya enter Nah jadinya error Kenapa Karena umumnya RSI itu kan dipisah Grafiknya kan RSI itu kan dipisah Jadi caranya Bukan seperti moving average tadi Caranya berbeda Caranya gimana Sama RSI nya dipilih Diklik tahan Nah lalu Di Apa Arahkan kursornya ke sini Ke jendela yang abu-abu ini Ke atas yang abu-abu ini Nah sesuai sama yang saya ini kan Sampai ada Tanda grafik Ini Dilepas aja terus Nah udah dilepas Diananya Periodenya 14 Nah periodenya 14 Dapetlah RSI nya Dia ngebuat jendela sendiri Atau window sendiri Buat Kolom RSI nya Jadi seperti itu Jadi kalau mau dimasukin ke grafik Moving average pun sama Prinsipnya Jadi kalau misalkan kita mau Moving average Nah Kalau misalkan kita moving average Kita gak mau di dalam chart ini Kita mau buat jendela sendiri Tinggal Tinggal arahinnya ke Ke apa Ke Abu-abu sini Ke area abu-abu toolbar sini Ke area abu-abu judul Judul setiap chart nya Dilepas Nanti dia buka Masukin 100 Nah ini moving average 100 Nah kurang lebih Seperti itu Bapak Ibu Seperti itu Nah sekarang Pertanyaan selanjutnya adalah Gimana kalau saya mau Tarik Fibonacci pak Jadi ini juga pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan Nah untuk Untuk menarik Sebuah Fibonacci Di Metastock Itu Bapak Ibu bisa ke kiri sini Jadi di kiri sini Ada menunya Ada menunya Kita bisa ganti macam-macam Nah kita Kesini Paling bawah Kita Paling bawah ini bisa diganti Kanan-kiri Sampai muncul ini Ada tulisan Ada gambar Fibonacci Terus ada tulisan R Artinya Fibonacci Retracement Nah Bapak Ibu bisa Klik aja sekali Setelah di klik sekali Gak usah ditahan Diklik sekali aja Lalu arahin Start nya menarik dari mana Karena Fibonacci kan Butuh titik awal Dan titik akhir Nah misalkan Start nya mau disini Start nya mau disini Terus Oke Oh sorry Nah disini Start nya disini Diklik Terus ditahan Klik terus tahan Terus drag Mau sampai mana Oh misalkan High nya mau disini Kalau udah jadi Udah lepas Seperti itu Begitupun sebaliknya Kalau mau narik Dari kondisi market Down trend Kalau menarik dari Kondisi market Down trend Ya tinggal tarik Dari atas Tarik ke bawah Hop Nah dapat lah Area-areanya Fibonacci 23 mentok Kemungkinan turun dulu Seperti itu Nah ini Perkiraan Eh cara pakai Untuk Fibonacci Retracement Dan Nempel indikator Di Di metastok Jadi Mungkin bagi Bapak ibu Silahkan Bagi yang punya Metastok Inilah caranya Inilah caranya Bapak ibu bisa Tambahkan indikator Sesuka bapak ibu Dan bapak ibu Juga bisa Buat Indikator Kalau di metastok Sesuai Yang bapak ibu Mau Tapi tentunya Harus Coding juga Oke Jadi Kurang lebih itu Yang bisa saya Sharingkan Mengenai Cara pasang Indikator Dan cara Menarik Sebuah Fibonacci Di Metastok Oke Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di video selanjutnya Di video selanjutnya